Masih dalam apel kesadaran nasional, wali kota Sibolga juga mengingatkan pegawai jajaran Pemko Sibolga untuk jangan sekali-sekali terlibat dalam praktik-praktik korupsi dan pencaloan Ia berharap generja ASN kota Sibolga semakin baik dan tidak mengurus persoalan yang bukan menjadi tanggung jawabnya Sarfi mengatakan sering mendengar keluhan warga di mana ASN terlibat langsung dalam berbagai pencaloan seperti urusan tanah, izin dan lain sebagainya Ia mengingatkan Indonesia saat ini sudah berubah, oleh karena itu setiap pegawai diharapkan mengubah bola pikirnya sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini Jauhi budaya korupsi dan upeti Sudah banyak sekali kejadian dan sekarang OTT Sekarang 2 juta pun bisa kena OTT Bukan besarnya Kami pun kepala daerah ini aduh luar biasa Dalam 3 hari bisa 2 kepala daerah masuk Ada di daerah kita, ada lagi di daerah batu, batu juga, satu batu mara, satu kota batu Kalau tidak ada tugas kita bidang pegawai tidak usah diurusin Ada lagi saya dapat laporan ini, pegawai kita ini pekala tanah Calo tanah, menggelapkan sertifikat tanah, tidak usah Negeri ini sudah berubah Mari kita mulai memperbaiki diri Bapak Ibu sekalian Demikian, kabar sebelumnya hari ini, sampai jumpa